Musik sama Al-Quran tidak akan ketemu. Dalam sebuah hadith yang lain dikatakan, Nabi S.W.T. mengatakan musik adalah mazamiru syaitan. Dalam hadith, tadi ayatnya sudah saya sebutkan, ini hadithnya adalah, musik adalah anak-anak panah beracunnya syaitan. Anak-anak beracunnya syaitan. Musik sama Al-Quran seperti minyak sama air, tidak bisa ketemu. Mustahil. Untuk kalau masih dengar musik, maka secara otomatis susah untuk bisa menerima Al-Quran. Saya tolong beritahukan saya hukuman orang yang mendengarkan musik, baik dalam Al-Quran ataupun hadith. Saya benar-benar masih sulit menghilangkan musik dalam hidup saya, terutama saat merasa sangat jenuh. Tolong beritahukan agar saya menjauhi musik. Pertama sekali, teman-teman sekalian, musik, kita bicara alat musik ya. Musik itu disumpahi dan bersumpah padanya, pada sebuah ayat Ibn Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu anhu. Ayat Al-Quran yang berbunyi, Audhu billahi minasyaitan wa minan nasi man yashri lahwal haditha yudila nasa ansabilillah. Sebagian orang ada yang memperjualbelikan perkataan-perkataan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka Ibn Mas'ud mengatakan orang ini adalah demi Allah musik. Sahabat Nabi pada zaman itu masih belum terlalu canggih kayak kita sekarang. Alat-alat musik dan ada alat musik waktu itu. Sudah ada. Terkenal di Persia, di Romawi. Tapi mereka sama sekali sudah tahu dan mereka mengatakan ini adalah musik. Musik sama Al-Quran tidak akan ketemu. Dalam sebuah hadith yang lain dikatakan, Nabi Sosar mengatakan musik adalah mazamiru syaitan. Dalam hadith, tadi ayatnya sudah saya sebutkan. Ini hadithnya adalah, musik adalah anak-anak panah beracunnya syaitan. Anak-anak beracunnya syaitan. Musik sama Al-Quran seperti minyak sama air. Tidak bisa ketemu. Mustahil. Untuk kalau masih dengar musik, maka secara otomatis susah untuk bisa menerima Al-Quran. Jangan gunakan bahasa sulit. Tidak ada kata sulit. Di sini misalnya, sulit saya meninggalkan kayak tadi misalnya. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa. Sekarang detik ini, azamkan dalam hati, berdoa sama Allah, saya mau tinggalkan. Tinggalkan. Lagi jenuh bagaimana? Dengar Al-Quran. Kalau masih jenuh itu berarti syaitan. Baca istiadah. Terutama kalau kita bisa mengguna, mendengarkan Al-Quran dengan terjemahannya. Tidak ada teman-teman sekalian. Majelis ilmu begini, tidak ada orang jenuh. Orang hadir kalau memang penyampaiannya benar, kita juga ikhlas, yang menyampaikan ikhlas, yang hadir ikhlas, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Kita akan merasa ada perubahan-perubahan yang akan kita dapatkan. Jadi memang bisa, bukan tidak bisa. Jadi harus bisa ditinggalkan. Coba pelan-pelan terapi diri, kalau saran saya, terapi diri, dengan cara memahami perubahan haram, maka saya tinggalkan. Syaitan yang mendatangkan kejenuhan teman-teman, putus asa, dendam syaitan. Sekali lagi mendatangkan, kejenuhan, putus asa, sumpah, sendi, syaitan semua. Tidak ada dalam Islam itu. Tidak ada dalam Islam. Karena sesuatu terjadi dalam Islam, kita sudah mengatakan, Allah sudah takdirin, sudah saya terima. Sudah selesai. Kita disuruh selalu optimis, tadi saya bilang ke depan. Kita tidak disuruh lagi korek-korek, yang masa lalu sudah berlalu, sudah selesai urusannya. Jadi kita harus yakin bisa. Coba sekarang dengarkan Al-Quran. Dari Al-Quran ke Al-Quran, godaan syaitan ada terus. Biasakan diri. Dan banyak sekali jemaah saya, yang saya alhamdulillah nasihatin seperti ini. Dan alhamdulillah, kuasa Allah, bukan dari saya. Alhamdulillah, saya mendapatkan mereka mendengarkan musik. Dan pada saat mereka sudah tinggalkan, saya tanya. Kemarin saya ke Makassar, ada satu, sebuah istri. Kemudian mereka dulu pernah haji dengan saya, dan alhamdulillah sudah berubah. Mereka dulu itu selalu, ada penyanyi baru, ada musik baru, ada segala macam. Selalu konsernya hadirlah, beli segala macam, sampai berapa banyak. Alhamdulillah, mereka sudah dengar cerama. Memang awalnya mereka bilang proses, tapi setelah kita tinggalkan, saya tanya, naik di mobil mereka, atau di Makassar saya diajak makan. Kemudian saya tanya, bagaimana perasaan kalian? Sekarang, secara pribadi saja. Dia bilang, luar biasa tenangnya sekarang. Di mobil ini begitu buka, dengar cerama. Kebetulan cerama saya dia dengar. Kemudian, saya sekarang berpikir, kalau betapa bodohnya saya dulu pada saat cuma dengar musik saja. Saya seperti dibodoh-bodohin, uang sekian puluh juta sudah habis, sampai dulu ada yang pasang speaker-speaker di mobilnya, sampai ngomong sama istrinya, teriak-teriak, karena tidak, karena kerasnya suara musik itu. Ada orang, subhanallah, kadang-kadang syaitan bukan cuma goda, dia hatinya jadi masalah dengar musik, dia paksa orang lain dengar. Sampai goyang jalanan, gitu kan. Tidak tahu dapat apain. Dapat apain semua. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ada orang di kampung, di ganggang, putar, dandut, paksa orang lain dengar. Subhanallah, kenapa harus paksa seperti ini? Gitu kan. Dan lebih jauh daripada teman-teman, kalau praktek saya pribadi, Allahu'alam, saya coba, menerusuri kisah para sahabat, para tabiin, saya melihat teman-teman sekalian, pada saat, mereka itu punya satu kelebihan ya, yang memang kalau kita pekah, kita akan tangkap. Mereka sangat pekah dengan dosa sekecil apapun. Jadi para sahabat dan tabiin itu melihat, kalaupun ada dosa kecil, itu sudah cukup membuat dia ketakutan luar biasa. Jadi walaupun tidak disengaja ya, seperti Qadhi Iyad, Rahimahullah mengatakan, saya mengetahui kalau saya punya dosa, saya tahu ini dosa, tapi saya melakukannya, tidak sengaja pun, kayak misalnya ada musik, kita dengarkan lewat, kita cuma lewat, kebetulan saja ada, kita bukan lihat membelinya, kita bukan membeli kasetnya atau CD-nya, kita bukan mendengar, tapi lewat, kita dengarkan, mungkin kita masuk mal, mungkin kita lewat di mana, lalu kedengar, gitu kan. Kata Qadhi Iyad, ada dosa, yang saya tahu dosa, tapi saya tidak menginginkan, tapi terjadi, saya lewat, sepintas melewatinya. Maka saya akan melihat, terjadi perubahan, pada tunggangan saya, kemudian pada istri saya, bahkan pada saat di rumah saya, bahkan pada saat itu rumah saya, kemasukan tikus. Jadi saya melihat itu, sampai pada saat itu pun, terjadi. Allah datangkan cobaan, hanya karena masalah dosa, yang tidak ada sengaja loh. Bagaimana dengan orang yang sengaja? Makin peka kita teman-teman, maka makin banyak sekali manfaatnya. Coba dipraktikin. Insya Allah ini, adalah resep yang sangat bagus. Bagaimana sih yang diterima, oleh orang yang menghalalkan musik? Ini sama tadi ya. Sebenarnya ancaman dia, ada dalam ayat Al-Quran, dan dikatakan akan dituangkan, di dalam telinga mereka, cairan yang panas, dalam ayat Al-Quran. Tapi saya tidak ingat sekarang, di ayat berapa, itu di surah apa, tapi itu ada penjelasan. Dan saya sarankan teman-teman, bisa kembali ke buku-buku, yang sudah ditulis oleh para, teman-teman day, berhubungan dengan masalah, musik ini. Allahu alam.